Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicomania Salam satu hobi Jumpa lagi di channel saya Garis Kicol ya Buat teman-teman yang belum subscribe Di channel saya bisa subscribe dulu Channel saya supaya tidak ketinggalan Video-video dari saya nih Sogon Masya Allah ya ini sogon datang Terus teman-teman ini saya sarankan Buat teman-teman yang belum punya Sogon ya ini harus punya sogon Harus cepat-cepat beli Karena saya yakin 2 bulan lagi Sangat-sangat booming Dan sangat susah dicari Karena ini jor-joran ya Di pasar burung itu sogon jor-joran Dan dalam waktu singkat Ngambil penjual Atau pedagang ngambil 50 ekor Itu 2 hari habis gitu Jadi ini aduh kemungkinan Di alam dalam waktu dekat Ini habis ya teman-teman Jadi yang belum kebagian Cepat aja walaupun Mungkin beli bahan aja dulu ya Yang penting jantan Dipelihara Siapa tau nanti Ikutin tren ya Mumpung Mumpung ini trennya Baru sogon Oke teman-teman Nah ini ada Satu burung ini Teman-teman mungkin ada yang Pernah lihat burung satu ini Atau mungkin malah Pernah pelihara burung ini Atau mungkin malah Belum pernah lihat Sama sekali burung ini Kalau saya sendiri ya Jujur kalau saya sendiri Dari kecil sampai gede itu Belum pernah lihat burung ini ya Tapi setelah saya Main-main ke pasar burung Itu baru tau ya Burung ini ternyata ada ya Karena waktu saya kecil Burung jenis ini itu Tidak ada teman-teman Ini warnanya sebenarnya Tidak begitu menarik ya Warnanya itu coklat Tapi coklatnya itu Tidak gelap ya Coklatnya itu Agak-agak coklat muda Mungkin kalau teman-teman Tau ini Tau apa itu Kapas tembak Nah warnanya itu Seperti kapas tembak Tapi untuk suara sendiri ya Suara sendiri burung ini Hampir-hampir Menurut saya ya Hampir-hampir mirip Rengganis Untuk suaranya Nah ini untuk wajahnya Seperti ini Ini itu sejenis burung cucak ya Jadi sejenis burung cucak itu Makanannya buah-buahan ya Bisa dikasih pisang Maupun papaya Ini kalau teman-teman Tidak tahu Ini namanya itu Merbah mata merah Namanya juga unik ya Merbah mata merah Ini jarang orang pelihara burung ini Tidak tahu kenapa Atau mungkin Emang susah dicari ya Di pasar pun juga tertentu adanya Apalagi di alam ya Ini kalau habitatnya ya Menurut mbak Google itu Habitatnya itu Ada di Sumatera Kalimantan Kalau di luar Indonesia itu Ada di Malaysia Laos Thailand Itu teman-teman Kalau mungkin teman-teman tertarik Saya kasih reng-rengan harganya ya Untuk harga bahannya Merbah ini ya Harga bahannya itu Sekitar Rp40.000 Rp40.000 ya Seperti burung apa ya Mungkin seperti Kutilang emas ya Harganya standar itu Tapi kalau sama Kutilang Jawa ya Lebih mahalan ini ya Dan burung ini Hampir-hampir mirip Rengganis ya Untuk perawatannya Dan karakter burungnya ya Yaitu gampang jina Teman-teman Tidak seperti terucok ya Terucok itu Kalau beli bahan itu Wah Susah banget untuk Jinakin ya Kalau ini Seperti Rengganis Maupun Kutilang emas Kutilang sutra Itu gampang jinak Ini termasuk itu Jadi Tidak butuh Lama untuk Menjinakkan burung ini Mungkin Di pelihara Satu bulan aja Bisa jinak total ya Dan Gampang bunyi juga Teman-teman Jadi Kalau teman-teman Tertarik sama Burung yang gampang bunyi Coba pelihara burung ini Dan mungkin Unik juga ya Karena jarang yang Pelihara Untuk harga Gacornya sendiri Juga gak Begitu mahal ya Seratus ribuan itu Sudah dapat Yang rajin bunyi Mungkin seratus lima puluh itu Sudah dapat Yang gacoran Teman-teman Tuh Uniknya matanya ini ya Matanya itu Kesannya melotot ya Dan warnanya merah Seperti ini Tuh lihat Mungkin diambil dari Ini ya Ciri khasnya itu Dari matanya Makanya disebut Merbah Mata Merah Burung merbah ini Kalau pagi Receh banget ya Seperti burung kutilang lah Sama rengganis lah Kalau pagi itu Juehnya minta amun Dan sebenarnya Suaranya itu unik ya Kayak ngebas-ngebas gitu Gak kayak kutilang yang Jawa ya Ini suaranya ngebas-ngebas Seperti rengganis itu Jadi hampir-hampir mirip rengganis Untuk suaranya ya Untuk proporsional badannya Emang lucu ya Kepalanya lebih kecil Dibanding badannya Badannya Bulat gitu ya Tapi kepalanya kecil Lihat itu Kepalanya kecil ya Tuh Nyempluk kepalanya Jika gak proporsional Seperti itu Oke teman-teman Yang mungkin tertarik Ini sedikit review ya Tentang Merbah Mata Merah Siapa tahu Ada yang tertarik Silahkan cari di pasar ya Selamat menikmati Kita balik ulang Rereka ngawal Ngadu main HP Cepalanya gak main HPnya Woh Woh